Di Seduk Capil, Muara Enim secara kontinu terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. Kepala di Seduk Capil, Muara Enim, Rizman FFD menuturkan, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keluhan dan kendala yang dialami oleh sebagian masyarakat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, Ada Ardhani, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ardhani. Ya, terima kasih pedang. Ardhani, bisa Anda jelaskan ada berapa inovasi yang ada di Seduk Capil, Muara Enim ini? Baik, berda. Saat ini, Seduk Capil, Muara Enim mempunyai enam inovasi. Yang pertama, ini jebolan desa atau jemput bola rekam dan cetak administrasi pendudukan di desa. Kedua, jebolan sekolah, jemput bola rekam dan cetak administrasi pendudukan di sekolah. Rendang pedas, analan. Itu adalah sikatan dari rekam datang penyandang disabilitas, anak dan lansia. Kemudian, pelanuk, pelayanan updating data penduduk. Belah dadaku, begitu lahir dapat dokumen. Dan artis Duk Capil, artis gratis dokumen pendudukan dan catatan sipil. Begitu pedang, ada enam. Untuk total berapa jumlah masyarakat yang sudah terlaini dengan program inovasi ini, total ada berapa? Sampai akhir September 2021 ini, dengan melalui inovasi ini ada sekitar 2.442 dokumen dari 886 pembohon. Untuk jumlah penduduk Kepala Moranim, berdasarkan data konsilisasi bersih atau DKB, Kementerian Dalam Negeri semester 1 tahun 2001 adalah 600.053 jiwa. Terdiri dari 300.500, 898 jiwa laki-laki-laki, dan 294.155 jiwa perempuan. Melalui inovasi ini juga, telah dilakukan 4.686 jiwa penduduk wajib KTP. Dan sedangkan yang direkam air KTP sebanyak 4.6974 jiwa, atau 99,9 persen. Sedangkan 0,1 persen itu adalah remaja, yang umurnya mendekati 17 tahun. Di mana mereka, kita rekam dahulu, nanti setelah mereka berusia 17 tahun, barulah KTP-nya akan dicetak setelah itu. Begitu perda. Ardani, berapa lembaga yang melakukan kerjasama dengan Duk Capil ini terkait adanya program-program inovasi di sana? Baiklah. Untuk saat ini, ada 8 lembaga yang melakukan kerjasama dengan Duk Capil Moranim. Yaitu adalah BBJS Kesehatan, BBJS Ketanah Kerjaan, Rumah Sakit Bukit Asam Medika, Imigrasi kelas 2 non-TPI Moranim, Bank Sumsel Bubble Moranim, Bank BNI, dan Kantor Kementerian Agama Moranim. Dan ke depan mungkin akan bertambah, intinya Duk Capil Moranim akan memberikan seluasnya kepada masyarakat Moranim untuk mempermudah dalam mengurus keamestrasi dan kependudukan. Begitu perda. Baik. Tribuners, jurulis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Duk Capil Moranim, Risman Effendi, dan juga seorang warga bernama Mancik. Berikut liputannya untuk Anda. Karena bencana alam atau hal lain, hari ini kita melakukan perekaman yang berhadap Bapak Viagos Amancik, yang kondisi beliau pada saat ini yang sakit. Jadi ini kita lakukan perekaman, sehingga dapat diterbitkan kakak dan KTP. Di program Duk Capil itu ada inovasi yang disebut dengan rendang pedas. Kekam datang penyandang disabilitas anak dan melansia. Jadi beliau ini termasuk salah satu juga yang melansia. Di samping memang kewajiban kami untuk melakukan perekaman penduduk yang rentak. Ini sudah terwasangkan dari tahun 2018. 2018, melalui sampai dengan hari ini. Kenapannya dengan program inovasi rendang pedas ini, dan perekaman ataupun pendataan rendang pedas, semoga penduduk di Kabupaten Merinem ini semuanya memiliki nomor hindu kependudukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.